Halo audio tune lovers dimanapun berada salam sehat dan bahagia senantiasa kita masih berada dalam kisah jangan salahkan aku selingkuh buah karya Renita April dan kini kita akan mendengarkan bab 75 segera saja mari kita simak bersama-sama enjoy listening. Ana membuka rantang yang berisi makanan dia menuangkan nasi serta lauk ke dalam piring kosong Ana menyodorkan sendok kehadapan bibir Dimas buka mulutmu aku memasak makanan ini tadi pagi kamu ingat makanan ini adalah makanan kesukaanmu ucap Ana. Dimas membuka sedikit mulutnya dengan sedikit-sedikit Dimas mau makan dengan disuapi oleh Ana. Kedua orang tua Dimas merasa lega Dimas mau juga mengisi perutnya. Sudah beberapa hari Dimas menolak untuk makan syukurlah Ana dan datang dan bisa membujuk Dimas. Ray memberikan air minum kepada Ana untuk diberikan kepada Dimas. Dengan perlahan Ana memberi minuman pada mantan suaminya. Dengan telaten Ana menyeka bibir Dimas dengan tisu kering Ana menggenggam tangan lemah Dimas. Cepatlah sembuh Dimas, aku sangat sedih melihat keadaanmu begini. Lihatlah keadaan ayah dan ibu, mereka bersedih melihatmu menderita begini. Kita masih bisa bersama sebagai teman Dimas? Ray menurunkan tubuhnya di samping Ana, dia menengadah menatap wajah Dimas. Dimas, ini aku Rayhan, aku minta maaf kepadamu, aku tahu kamu masih tidak rela berpisah dari Ana. Dimas, relakanlah Ana dari hatimu, Ana sudah memaafkan segala kesalahanmu, Ana tidak pernah melupakan dirimu. Baginya kamu adalah teman sekaligus pendamping yang tidak pernah dia lupakan. Setiap kami bicara selalu ada namamu, Ana selalu menceritakan tingkah lucumu saat kalian masih duduk di bangku sekolah, aku malah merasa iri akan hal itu. Rayhan terkekeh kemudian melanjutkan kembali perkataannya, Ana tidak melupakanmu, dia hanya melupakan rasa cintanya padamu sebagai pendamping hidupnya. Dia tidak melupakan kasih sayangnya padamu sebagai teman. Ana menatap wajah Rayhan di sampingnya, rasanya dia bahagia mendapat sosok pendamping seperti Rayhan. Suaminya begitu baik, tidak ada rasa cemburu atau apapun itu. Dimas mengaguk dan meneteskan air mata, namun bibirnya kaku tidak dapat berkata apa-apa. Bibir itu terkunci enggan untuk bicara. Ana bangkit berdiri begitu dengan Rayhan. Dimas, aku dan Rayhan pulang dulu, besok aku datang lagi. Aku akan bawakan kamu makanan lagi. Besok aku buatkan makanan spesial untukmu. Ucap Ana dengan senyum mengembangnya. Ana beralih pada ayah dan ibu Dimas. Ayah, ibu, Ana dan Rayhan pamit pulang dulu. Terima kasih Ana, Rayhan, terima kasih. Akhirnya Dimas mau juga makan dan sedikit berinteraksi dengan kalian. Ucap ibu Dimas. Ana tersenyum. Dimas adalah temanku, aku akan membantunya untuk bangkit kembali. Terima kasih sekali lagi Ana, Rayhan, ucap ayah Dimas. Keduanya keluar dari ruang rawat Dimas. Ayah dan ibu Dimas menatap kepergian Ana. Rasa penyesalan menghampiri keduanya. Mereka berdua menyesal karena membuang wanita sebaik Ana. Namun apa mau dikata? Semua sudah terjadi. Ana sudah bahagia dengan pasangan yang baru. Mereka berdua berdoa agar kebahagiaan selalu menyertai Ana dan Rayhan. Ana dan Rayhan masuk ke dalam mobil. Ray menghidupkan mesin dan mengemudikan mobil keluar dari area parkiran rumah sakit. Ana melirik suaminya yang fokus menyetir. Sayang, katanya. Apa? Tanya Ray. Kapan aku menceritakan hal lucu Dimas kepadamu? Tanya balik Ana. Ray tersentak. Eh, itu mengarang sedikit cerita tidak apa-apa kan? Ray menyengir menampilkan gigi putihnya yang rapi. Ana membuka sedikit bibirnya, dia tidak percaya. Rayhan mengarang sebuah cerita yang tidak pernah dia lakukan. Apa kamu tidak ikhlas menjemuk Dimas? Ana kembali bertanya. Rayhan menepikan mobilnya. Dia membuka sabuk pengaman yang melekat di tubuhnya. Terdengar Ray menghembuskan nafasnya. Rayhan meraih tangan istrinya. Bukan begitu. Aku bicara begitu agar Dimas kembali bersemangat. Aku rasa dia hanya punya ketakutan karena kamu akan melupakannya. Kamu tahu sendiri kan? Dimas dan kamu sudah lama bersama. Bahkan dari kalian duduk di bangku es sekolah. Maka dari itu aku bicara seperti itu padanya. Terang Rayhan. Ana menghabur memeluk suaminya. Dia meraih wajah Ray dan mendaratkan kecupan cinta. Sayangku, kenapa kamu begitu sangat mengemaskan? Aku semakin cinta padamu. Ray tersenyum. Aku juga semakin cinta padamu. Ray mengecup pipi bibir Ana. Kita lanjutkan di rumah saja ya. Ana mengangguk dan tersenyum mengembang. Ray kembali menyalakan mesin mobil dan mengemudikannya ke jalan raya. Mobil sampai di rumah Rayhan. Ada dua mobil terparkir di halaman rumah. Ana dan Ray keluar dari dalam mobil. Ini mobil mama dan ayah. Pasti mereka di sini. Gumam Ana. Ana sedikit berlari masuk ke dalam rumah. Ray menggeleng akan tingkah istrinya. Terlihat orang tua Ana serta mertuanya duduk di kursi tamu. Ayah, ibu, mama, kapan datang? Kenapa enggak beritahu dulu? Ana bisa masak makan siang spesial. Cerocosnya seraya memeluk ayah, ibu, dan mamanya. Mama, ayah, dan ibu selamat datang. Ucap Rayhan dengan memeluk Hendra. Serta mengecup pipi Ria dan Dila. Baru saja kami memang ingin mengunjungi kalian. Ucap Dila. Kalian dari mana? Tanya Hendra. Dari rumah sakit. Kita berdua habis menjemuk Dimas. Sahut Ana. Kamu tidak cemburu, Ray? Tanya Ria mertua, Ray. Cemburu sih. Apalagi tadi Ana menyuapi Dimas makan. Ucap Ray. Ana, apa yang kamu lakukan? Tanya Hendra. Ana melotot pada Ray. Suaminya itu sengaja membuatnya kena marah. Sepertinya kamu harus tidur di luar malam ini. Ray mendelik. Ray tidak cemburu. Malah kasihan pada Dimas. Dia tidak kelihatan tanpa daya, tidak ada gairah untuk hidup. Ray dengan cepat meralap ucapannya. Dasar, baru diancam begitu saja kamu sudah ketakutan. Sahut Hendra. Kalian sama saja. Ayah juga takut kalau tidak tidur di luar. Ungkap Ria. Hendra tersentak. Ibu, rahasia ayah jangan dibongkar. Ray tertawa. Ray terdiam dia mengusap tengkuk leher belakangnya. Para istri dan Besan hanya menggeleng saja. Ana mengajak ibu dan mamanya ke dapur. Sedangkan para suami melanjutkan lagi obrolan mereka di ruang tamu. Ana, apa sudah ada tanda-tanda? Tanya Ria. Ana menggeleng. Belum, bu. Sudahlah, bu. Ana jangan dipaksa. Keluarga kami tidak merasa keberatan. Pamanri serta adikku saja tidak menginginkan keturunan. Ya, aku tahu. Di sini berbeda dengan di luar negeri. Terang gila. Maaf, ceng. Aku hanya merasa trauma saja. Aku takut Ana gagal lagi. Hanya karena masalah itu Ana menderita. Lirih Ria. Dila memeluk Besannya. Kita doakan Ana bisa mengandung. Jangan pernah lagi membahas masalah ini. Jangan lagi ada yang membicarakan masalah keturunan. Dila beralih memeluk menantunya. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Jangan terbebani dengan masalah ini. Berpikirlah positif dan selalu bahagia. Mama benar. Sahut Rehan. Reh memeluk Ria. Ibu jangan khawatir. Ana bahagia bersamaku. Terima kasih nak Reh. Ibu hanya takut saja. Kamu tahu sendirikan betapa menderitanya anak. Ucap Ria. Bu, lupakan semua itu. Sekarang adalah kebahagiaan Ana. Sahut Hindra. Terima kasih semuanya. Ana janji tidak akan lagi terbebani masalah ini. Ana akan menikmati hidup Ana dengan bahagia. Bersama orang-orang yang Ana cintai. Ucapnya. Semuanya beralih merangkul Ana. Kami mencintai kamu, Ana. That's it. So, there is a note from Renita April. Dukung author dengan vote like dan juga komennya ya. Ditunggu. Audio tune lovers. That's it. I will be back soon to read the next chapter. So, as usual, don't go away. Wait for me. Stay put and stay tuned to be continued. Bersambung. Sub indo by broth3rmax